Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya untuk menekan angka inflasi. Bahkan Gubernur menyebut inflasi sudah turun meski presentasenya cukup kecil. Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya menekan angka inflasi yang terjadi meskipun ada penurunan yang sebelumnya 8,55% menjadi 7,77% pada bulan Agustus upaya akan terus dilakukan hingga Desember. Gubernur Al-Haris menyebutkan inflasi meningkat ketika ada kenaikan harga produk dan pasokan berkurang. Sebagai contoh harga cabai hari ini yang masih tinggi karena minimnya persediaan stok. Salah satu upaya yang akan dilakukan Pemprov Jambi untuk mengendalikan inflasi, dikatakan Gubernur Al-Haris adalah dengan meringankan ongkos angkutan atau distributor transportasi. Pemprov Jambi akan mengalokasikan dana sebesar 8,2 miliar rupiah untuk mengendalikan inflasi tersebut. Inflasi Jambi di Juli 2022 tajam, naiknya tajam, 8,55%. Saya begitu mengetahui kita punya inflasi, 8,5% langsung kita bekerja. Intervensi buluk kita minta juga buka, masyarakat dan sebagainya. Maka turun jadi 7,7%. Meskipun turunnya cukup tajam, 1,019, tetapi tidak banyak berdampak. Karena lambungannya tinggi, 8,55, kita hanya bisa menekan 7,7%. Nah, inflasi ini tentu media tahu semua, inflasi ini bisa mendadak naik tajam. Nah, ketika ada kemahalan di masyarakat, barangnya kurang tersedia, barangnya tidak begitu banyak di masyarakat, harganya tinggi, ini bisa menjadi mahal. Nah, maka oleh karena itu, kita tekan lagi hari ini. Tekan lagi agar inflasi kita ini bisa turun lagi. Kita diminta oleh pusat itu dana 2% dari dana transfer umum. Kalau kita hitung alokasinya itu, 8,2 miliar. 8 miliar dananya itu ya.